Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara root di device Android. Nah, untuk device yang saya gunakan di sini yaitu device Xiaomi Redmi Note 11. Dan tentunya untuk device Xiaomi lainnya, kurang lebih hampir sama untuk step-nya. Dan untuk device lain seperti Realme, Samsung, dan lain-lain, dan sebagainya, maybe mungkin sama karena saya juga belum pernah coba pegang device lain selain Xiaomi. Nah, sekarang kalian klik aja link yang ada di deskripsi, nanti secara otomatis masuk di website-nya Magis. Nanti kalian scroll ke bawah hingga masuk di download. Nah, jika kalian baru nonton video ini beberapa bulan kemudian, mungkin saatnya versi Magis yang kalian lihat di sini bukan lagi 25.1, melainkan mungkin 26, 27, ya jadi kalian sesuaikan aja. Dan tentunya ini merupakan Magis paling terbaru, yaitu Magis 25.1. Kalian tinggal klik aja di bagian sini, nanti langsung kalian download seperti biasa. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa device ini sudah memakai Android 12. Dan untuk Magis ini sudah bisa support di Android 11 hingga Android 12. Dan untuk kalian yang pengguna Android 10 ke bawah, saya sarankan kalian menggunakan Magis versi 2.3 ke bawah. Nah, setelah kalian install aplikasi Magis-nya, nah sekarang kalian ubah ataupun rename untuk aplikasi Magis ini. Nah, kalian rename yang APK ini menjadi zip. Nah, ini kalian ubah menjadi zip. Setelah itu, oke. Nah, sekarang kalian tinggal masuk di dalam custom recovery HP kalian. Nah, berhubung di sini saya menggunakan custom room yang di mana itu sudah ada menu untuk langsung masuk di dalam custom recovery. Jadi, buat kalian yang ingin masuk ke custom recovery secara manual, yaitu kalian tinggal tekan volume atas dan tombol power secara bersamaan. Dan itu tentunya khusus device Xiaomi. Kalau device lain seperti Realme dan Samsung dan lain dan sebagainya, maybe ataupun mungkin saja berbeda guys ya. Dan untuk pemasangan custom recovery tentunya itu berbeda-beda guys. Dikarenakan setiap device ataupun setiap HP itu pasti berbeda untuk step-nya. Bahkan untuk file custom recovery-nya pun itu berbeda guys ya. Jadi, kalian bisa search aja misalnya HP kalian Redmi Note 7 ataupun Redmi Note 10. Itu kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube. Dan untuk kalian yang user Redmi Note 11, Poco F3, dan Redmi 10. Jangan khawatir karena di channel saya, saya sudah buatkan video tutorial bagaimana cara memasang custom recovery baik TWRP maupun Orang Evox. Dan selanjutnya, disini buat kalian yang tidak memasang custom recovery TWRP ataupun kalian menggunakan custom recovery Orang Evox, kalian masih bisa mengikuti tutorial pada video kali ini. Nah, selanjutnya kalian cari dulu file yang kalian sudah download tadi ataupun yang kalian sudah rename tadi. Misalnya kalian menyimpannya di microSD, maka cari di microSD. Begitu juga dengan USB OTG. Nah, berhubung disini saya sudah menyimpan di internal storage, makanya saya cari di internal storage. Langsung saja kalian cari filenya, langsung saja kalian klik filenya. Lalu di bagian centang ini, kalian tidak usah di apa-apain, kalian di following aja. Langsung saja kalian swipe ke kanan dan langsung kita tunggu saja. Nah, disini untuk instalasinya sudah berhasil ataupun sudah successful. Selanjutnya, kalian tinggal reboot ke sistem dan kita tunggu sampai masuk ke dalam sistemnya. Nah, kita sudah ada di dalam sistemnya. Sekarang kalian buka lagi untuk aplikasi Magisnya. Dan disini sudah terpasang untuk route-nya guys ya. Tapi stepnya belum selesai. Kalian tinggal masuk dulu di pengaturan Magis. Setelah itu kalian aktifkan Zigis. Lalu kalian aktifkan juga paksa Danylist. Setelah itu, kalian masuk di konfigurasi Danylist. Setelah itu, kalian aktifkan aplikasi sistem. Setelah itu, kalian cari yang namanya GMS ataupun layanan Google Play. Nah, ini gunanya untuk mengatasi safety net guys ya. Aduh, ini malah muncul perizinan route. Dan selanjutnya, disini kalian bisa juga hide aplikasi apa saja yang kalian ingin sembunyiin route-nya guys ya. Seperti Shopee, Mbanking, dan lain-lain sebagainya. Oh iya, buat kalian yang Mbankingnya masih terdeteksi route. Seperti Live In By Mandiri, Berry Mobile. Pokoknya Mbanking yang masih terdeteksi route. Ataupun masih sering mental-mental. Kalian bisa nonton video saya yang satu ini. Dan untuk cara nontonnya itu kalian tinggal klik aja video di pojok kanan atas. Nah, jika kalian sudah selesai memilih aplikasi apa saja untuk disembunyiin route-nya. Kalian bisa kembali lagi ke menu utama dari tampilan Magisk-nya. Oke, kita kembali dulu. Nah, setelah itu kalian pilih untuk yang di bagian atas ini. Lalu mulai ulang. Ataupun kalian bisa langsung restart HP-nya. Setelah kalian selesai ngerestart HP-nya. Langsung saja kalian buka Magisk-nya. Dan disini kalian sudah bisa lihat di bagian atas ini sudah status ya. Ataupun Zigisk-nya sudah ya. Oke, sekarang kita cek lagi untuk bagian safety net-nya. Dan untuk aplikasi untuk mengecek safety net-nya cukup kalian download di Playstore aja. Namanya safety net checker. Ya, ataupun test. Bebas. Dan selanjutnya kita tes dulu apakah safety net-nya sudah aman atau tidak. Dan, yap, disini saya sudah aman. Dan buat kalian yang masih pilot ataupun belum berhasil. Kalian bisa menginstall modul yang sudah saya berikan di deskripsi. Dan langsung saja kalian buka Magisk. Lalu masuk di bagian modul. Lalu kalian pilih file safety net-fix yang sudah kalian download tadi. Nah, ini dia guys ya. Jadi kalian tinggal klik aja yang ini. Langsung saja secara otomatis akan nge-flash sendiri. Langsung saja kita restart lagi HP-nya. Oke, ketika sudah selesai nge-restaur HP-nya. Langsung saja kalian buka lagi aplikasi Magisk-nya. Kalian cek modulnya apakah sudah terpasang untuk safety net-fix ini. Oke, ini sudah terpasang guys ya. Selanjutnya kalian cek lagi untuk safety net test-nya ataupun safety net checker-nya. Apakah safety net-nya sudah paset ataupun masih pilot. Jika masih pilot, mungkin saja ada beberapa faktor. Pertama, ROM-nya itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin ada modul yang lagi bentrokan. Oke, saya rasa cukup video sampai di sini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.